Intro Menjalin sinergitas dengan pemerintah, Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi, juga menjadi langkah untuk menghadirkan inovasi pembangunan daerah. Pengembangan inovasi daerah dan perkuat Tridharma Perguruan Tinggi menjadi tujuan kolaborasi Universitas Semarang dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Penandatanganan nota kesepahaman yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Kendal pada selasa lalu itu dilakukan oleh Wakil Rektor 3 USM, Dr. Mohamad Junaidi S.I.M.H. dan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto B.S.C. serta disaksikan oleh Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum USM, Dr. Wiati Sadewisasi S.E.M.S.I. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto turut menyatakan harapannya melalui kerjasama ini. Sektor pariwisata dan UMKM Kabupaten Kendal dapat berkembang, juga membawa kemajuan bagi Universitas Semarang. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini nantinya bisa memberikan hasil dalam rangka kita di pemerintah Kabupaten Kendal untuk membangun daerah kita dan juga bagaimana Universitas Semarang juga bisa mendapatkan banyak informasi baru dari Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan nanti kerjasama di beberapa sektor yang sudah kita bicarakan, salah satunya pariwisata, kemudian UMKM, ini bisa nanti bisa kita kembangkan dan bisa kita sinergikan. Harapannya apa? Ya, harapannya sinergitas antara pemerintah dan juga Universitas Semarang ini bisa terus terjalin dengan baik ke depan dan bisa saling memberikan manfaat untuk kemajuan daerah dan juga Universitas Semarang. Respon positif juga turut disampaikan Wakil Rektor 3 WSM, Dr. Muhammad Junaidi S.I.M.H. Yang menyatakan dengan adanya MOU antara WSM dan Pemkap Kendal menjadi sebuah strategi untuk mendukung penguatan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal sumber daya manusia dan diharapkan peran juga pelaksanaannya akan terus meningkat di waktu-waktu mendatang.